Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Yes, yes, oke Anak-anak hebat Sebelum belajar kita berdoa dulu ya Sika berdoa Tangan diangkat Kepala ditudukan Bismillahirrohmanirrohim Robi zidani ilman Warazukani fahman Ya Allah tambahkanlah ilmu Dan tingkatkanlah kecerdasanku Amin Anak-anak hari ini kita akan belajar SBDP Tema 1G Subtema 4 Pembelajaran 1 dan 4 Tentang karya dari bahan alam Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Agar peserta didik dapat memahami Cara membuat karya dari bahan tenah liat dan pasir dengan baik Anak-anak ini contoh kerajinan dari tanah liat Anak-anak ini contoh membuat karya dari tanah liat Buah manggis Bahan-bahan yang diperlukan adalah Tanah liat Tusuk gigi dan air Tanah liat cukup 500 gram saja Kemudian dipisahkan sedikit Untuk bagian batang dan daunnya Caranya cukup mudah Yaitu dikepal-kepal Dan dibentuk bulat seperti manggis Setelah bulat Kita lanjutkan dengan membuat batangnya Kita gulung-gulung seperti ini Kemudian Kita letakkan di atas Tanah liat Yang berbentuk manggis Direkat-rekat ya Teman-teman Dibantu dengan sedikit air Apabila Ingin lebih menyatu Kemudian Sekarang Kita coba membuat Daun-daun buah manggis Kita buat Enam daun Kita pipihkan Kemudian Kita tempel Di sekitar Batang Agar semakin rekat Kita rekatkan Tekan-tekan Tekan-tekan Dan beri sedikit air Dan yang terakhir Yaitu Kita tegaskan lagi Garis-garis Dari daun manggis Selesai teman-teman Bagus kan? Kalian pasti bisa Anak-anak Anak-anak Ini contoh Lukisan dari pasir Kita simak yuk Cara membuatnya Mari kita simak Cara membuat pasir warna Dan lukisan pasir Oleh Kak Fatmawati Hassan Oke Yang pertama Yang harus kita lakukan Adalah Memberi warna Pada pasirnya Disini Saya menggunakan Pasir pantai Dan Akan saya Beri warna Dengan menggunakan Cat akrilik Contohnya Seperti ini Kita Ambil Dua sendok pasir Kemudian Kita beri Cat Sedikit Cat akrilik Di pasirnya Sesuai Warna Yang kita inginkan Kalian Bisa menggunakan Bewarna Apa saja Karena disini Saya punyanya Cat akrilik Jadi Menggunakan Cat akrilik Nah Semua warna Yang saya butuhkan Sudah selesai Sekarang Saya mau Menjemurnya dulu Supaya Keling Nah Ini Pasir Yang sudah Diwarnai Dan Sudah Dijemur Kita Sediakan Gambar Atau Kita Gambar Sendiri Bisa Disini Saya Sudah Menyediakan Gambarnya Saya Akan Melukis Bunga Yang pertama Kita Harus Memberi Lem Permukaan Yang Mau Kita Tempeli Pasir Disini Saya Mulai Dengan Kelompak Bunganya Setelah Kita Beri Lem Kita Taburi Pasir Di Permukaan Yang sudah Kita Beri Lem Seperti Ini Tekan Tekan Supaya Pasirnya Lebih Lengket Yang Berwarna Hijau Pasir Yang Warna Aslinya Nah Sekarang Kita Buang Pasirnya Yang Tidak Lengket Seperti Ini Nah Nanti Kelihatan Ada Tempat Yang Kosong Berarti Lemnya Masih Kurang Atau Pada Saat Kita Menempelkan Pasir Lemnya Sudah Terlanjur Kering Contohnya Seperti Ini Kita Tinggal Rapikan Lagi Ya Teman Teman Kita Berleleng Kemudian Kita Beri Pasir Lagi Nah Hasilnya Seperti Ini Mudah Banget Kan Cara Buatnya Alhamdulillah Pebelajar Hari Ini Tidak Selesai Baiklah Bu Guru Akhiri Sekian Jangan Lupa Untuk Selalu Jaga Kesihatan Dan Belajar Di rumah Yang Rajin Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 5 karakter SDI Asalan Marilah Sebutkan Satu persatu Dimulai Dari yang Pertama Religius Allahu Akbar Kedua Jujur Bihanes Ketiga Disiplin Aku Siap Keempat Tanggungjawab Aku Bisa Dan Lima Gemar Membaca Al-Quran Ketiga